Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para Pecinta Para jagoan Malam hari ini Malam yang penuh dengan Apa Musik Dari Alunan Nada Nada Bayi Bro Langsung Tune the point karena banyak Para subscriber yang berkomentar Jangan kebanyakan Ngomong, jangan banyak cincong Jangan Jadi langsung aja Tujuannya apa membuat video Langsung dijelaskan secara detail Pertama ini kita membandingkan Alat ukur suhu Biasanya orang Jawa menyebutnya Thermometer Termometer digital Kebetulan ada dua jenis Akan coba kita bandingkan Yang satu Wadahnya atau Boxnya sudah ada guys Ini polos Apa merknya apa ya kemarin ya Pokoknya dari Negeri Chinese Chinese Sini Ini harganya cuma Rp10.000 yang ini Rp10.000 ini kok Iowish error ya Kok gara-gara tak ngetes air ya Kepanasan dia Mungkin ya Apakah perlu dites ulang Nah ini Ini yang ini bisa mendeteksi Apa Sama ya Mendeteksi panas Badan Cuman Ujungnya ini agak kaku 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 sekali Jadi kadang Takut Mau mengecek Suhu pada bayi Pada bayi bro Ini kaku Ada layar LCD nya Fitur umum ya Kemudian satu tombol Sini Set Kayaknya udah pernah ada Tapi Ini ya Apa Dia gak ada Indikator Tidit Gitu Kalau udah Selesai proses pengukuran Yang jenis ini Lupa merknya Polos Ini kaku Kemudian Tadi kita mencoba Satu Lagi Ini Produknya Gpcare Gpcare Untuk merknya Bisa di cek Di video sebelumnya Oh merknya ya Oh iya Gpcare kit Pembuat videonya Langsung memberikan Abah-abah Para pembuat video Nah ini Produknya Gpcare Silau guys Flexible Tip Nah ini Ujungnya ini Sangat fleksibel Akurat Menyimpan Pengukuran terakhir Proses pengukuran Cepat Mati Otomatis Setelah 5 menit Dengan Baterai Tambahan Jadi Dibekali Satu buah Baterai Apabila habis Kita gak Beli Gak perlu Ke Tukang jam Untuk membeli Baterai Misalnya kan Orang-orang Kalau gak mau ribet Nyari baterai Kecilan Ke tukang jam Nah ini Ada covernya Seperti ini Jadi terkesan Atau Sepintas Itu Sudah Mendekati Profesional Kayak punya Mbak-mbak Perawat Itu Aduh Kok gak Fokus Ini Alamat HPnya Sudah tua Guys Nah Ini Oke Kita buka Seperti ini Bentuknya Yang depan Ini Lentur Jadi Tidak khawatir Jika Menempel Ke badan Bayi Atau Kelek Bayi Ini Tidak khawatir Kemudian Ini Cukup Menarik Bentuknya Warna-warni Satu Tombol Dia akan Bunyi Selesai Proses Pengukuran Kita Coba 36 37 Kita Coba Ngukur Tangan Panas Tangan Orang Dewasa Itu Berapa Ini Coba Dia Masih Kedip-kedip Simbol Celsius Derajat Celsius Masih Berkedip Kita Fokus In Dulu Set Kita Coba Berapa Derajat Tangan Manusia Tangan Orang Dewasa Berarti Isau Mengukur Tangan Hewan Tangan Ayam Kalau Ayam Kalau Ngukur Tidak Di Tangannya Di Di Brutunya Di Belakang Ditelesepkan Di Belakang Guys Ditusukkan Di Belakang Tangan Manusia Itu 36 Kemas Satu Ini Normalnya Tangan Orang Dewasa Tangan Ini Ini Bunyit Dit Dit Gini Nah Nah Set Pati Ini Matikan Dulu Kemudian Ngebak Yang Udah Fokus Bingung Enggak Dekat Coba Mengukur Tangan Nah Mengukur Guys 35 Mau 3 Berapa 36 Kepas 1 Tadi Berapa Tangan Coba Apakah Ini Kalibrasinya Sama Maksudnya Standar Ini Sama Tidak Panas Coba Yang Tadi Terakhir Berapa 36 1 Tadi Coba Sama Enggak Kalau Yang Putih Ini Dia Kalau Selesai Pengukuran Cuma Berhenti Dari Kedip Kedip Tapi Tanpa Ada Indikator Tid 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 Aloh Keju Guys Karena Ini Mengkurep Ini Membuat Videonya Tid Cetid Cetid Bunyi Juga Ternyata Tapi Kecil Oh Guys 36 2 Ya Dikatakan Hampir Sama Oh Ternyata Bunyi Tapi Kecil Guys Cukup Komplet Koleksi Mainannya Jadi Mainan Siapa Bahan Berbagi Alasannya Oke Terima kasih Semoga Menjadikan Bahan Pertimbangan Teman-teman Yang Mencari Ini Ya Apa Termometer Untuk Mengecek Suhu Oke Terima kasih Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh